Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bapak Walau hadirin Bapak-bapak Masmawi Karya Kerumi Kalau di Denar Rumi Yang kita ketahui Banyak sekali Syair-syair yang Menggugah hati Karena lebih banyak kepada Kajian-kajian Pasau Dan tempat ini Ini adalah sebagai Awal Pembukaan kajian Kitab Mas Tawi Ini merupakan Pembukaan yang pertama Kajian perdana Dan sekaligus Peresmian Nama Majelis Kebon Supi 2 Apa yang perbetulan? Kebon Supi 2 Pusat Itu kita tahu Bersama bahwa Berada pada tempat Alamat Perbukuran Desa Perbukuran Sumber Dan ini Tempat ini Apa namanya Tempat ini Perulai Perulai Oleh guru kita Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga 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 Membawakan Keberkahan Bagi kita semua Dan Membawakan Keberkahan Untuk tempat ini Dan semoga pula Kajian ini Berlanjut Sampai Ilayah 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 Mulkiyamah Amin Dan Keumuran Pengasuh Yaitu Habib Muhammad Al-Kad Tetap Berlanjut Sampai Ilayah Mulkiyamah Semoga Demikian Dan Untuk Kemunikat Waktu Kita langsung Saja Panggil Pengasuh Penguat Sufi Yaitu Habib Muhammad Al-Kad Dipersilakan Untuk Menyampaikan Kajiannya Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Supi Sufi Berlatih Sinyal Atas Peman Harus Aduh It Aduh Iya Sinyal Para Sinyal Lompeng Negara Sian Enggak 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 Hai kopi yang oke oke hai 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 Terima kasih. Allahumma'alimni bi'ilmikal mahzun wa sunni bisitrikal mahzun. Alhamdulillah pada malam hari ini, dengan izin Allah SWT, kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, di rumah yang berkah ini, dengan bersama-sama dalam rangka ngaji tawheed, dalam rangka mencari sebuah ma'rifat, yang ma'rifat itu mengantarkan kita kepada kedekatan dengan Allah SWT. Karena tidak semua ma'rifat berakhir kepada Al-Qurb, wasjud, waktarib, tidak semua sujud itu mendekatkan seorang kepada Allah. Kadang ada ma'rifat yang malah menjauhkan seorang dari Allah. Nah itu yang kita harus hati-hati. Karena ilmu ini bisa menjadi hijab ul-akbar, hijab yang paling besar. Itu yang harus waspada. Pengajar seperti saya dan mustamik seperti antum juga, dua-dua punya tanggung jawab yang berbeda. Iya kan? Sekarang banyak orang ngaji, banyak orang belajar, tapi pertanyaannya, apa mereka mengamalkan ilmunya? Apakah ilmunya itu mendekatkan mereka kepada Allah atau tidak? Itu pertanyaan serius yang harus dijawab. Nah pada kesempatan malam hari ini, insya Allah, nanti paling tidak sebulan sekali cara ini dilakukan di sini. Dengan kehadiran teman-teman semua yang bisa datang, karena saya menghitungnya bukan satu orang. Satu orang yang berubah nilainya sama dengan seribu orang. Al-Wahid kala'alaf. Jadi kalau di sini sudah berapa ribu ini, Ji? 17 ribu, nah sudah 17 ribu ini. Seperti Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut sebagai ummah. Karena Ibrahimah ummah, Ibrahimah itu adalah ummah. Berangkat dari sini, Al-Wahid kala'alaf. Dulu di Bagdad ada seorang, saya berangkat dari kisah ini kemudian karena nanti saya akan masuk kepada namanya kisah-kisah hikmah yang kita ambil dari Rumi yang kira-kira dapat difahami oleh semua yang hadir di sini. Dulu di Bagdad ada seorang kaya, namanya Besir. Hampir tiap bulan itu dia mengundang semua pemabuk di Bagdad difasilitasi sama dia. Untuk mabuk di tempatnya. Orang yang mabuk gak punya duit itu datang ke situ. Paling tidak harapan dia bisa mabuk-mabuk di tempatnya Besir, habis itu mereka pulang dalam keadaan senang, bahagia. Dan tidak keluar ruang sama sekali. Singkat cerita, ketika pembantunya Besir membuang sampah, kemudian bertemu dengan Saidina Musa Al-Kadim, ditanya itu rumah yang sedang rame itu, itu milik siapa? Kata pembantunya itu, itu milik Pak Besir, tuanku, dia seorang kaya raya, saudagar Bagdad. Apakah dia orang yang merdeka atau budak? Dia orang yang merdeka. Tentu dia orang yang merdeka. Bagaimana mungkin orang budak bisa melakukan acara seperti itu? Nah, di sini kemudian Saidina Musa Al-Kadim meluarkan satu kalimat, satu kata saja yang sangat pendek, tapi mengena di hatinya. Kalau dia memang seorang hamba, dia akan taat kepada tuannya. Kemudian pulang pembantu ini. Dan ditanya oleh Besir, kok kamu agak lama tadi buang sampahnya? Ya Tuhan, saya tadi dipergoki oleh seorang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini seorang budak atau seorang majikan? Saya jawab, Tuhan bukan hanya seorang majikan, seorang yang paling kaya di daerah ini. Terus kata orang itu, Andai kan dia ngerti bahwa dirinya itu adalah hamba, dia akan taat kepada majikannya. Orangnya seperti apa? Mukanya seperti ini, Tuhan. Musa Al-Kadim, mana tahu? Nah, waktu itu, begitu diomongi oleh satu kalimat yang pendek tadi, Andaikan dia tahu bahwa dirinya adalah budak, dia akan taat kepada majikannya, dia langsung lari Besir ini. Ditinggalin dalam keadaan lagi pesta, mabuk loh. Tinggalkan tempat itu, dia lari, dia kejar. Dia cari. Imam Musa Al-Kadim diganggang di Bagdad, sampai mengos-ngosan dan tidak pakai kaki. Nah, orang yang tidak pakai nyeker lah ya, kata orang Jawa. Orang yang nyeker kaki itu, tidak pakai alas kaki itu, Al-Hafi disebutnya. Sehingga karena peristiwa itu, Besir dikenal dengan julukan Besir Al-Hafi. Dia kejar Musa Al-Kadim, Sayyidina Musa Al-Kadim, seorang yang alim, cucu Rasulullah di zaman itu, dipeluk sama dia. Dia sungkem ya. Kemudian, Selama ini aku hidup, aku tidak tahu bahwa diriku ini seorang hamba. Aku tidak kenal majik. Siapa tuanku? Apakah ada kesempatan aku untuk bertobat? Sangat terbuka kamu. Sekarang juga kamu bisa bertobat. Sejak saat itu, dia bertobat kepada Allah. Lihat Besir, dia dalam fasilitasi orang-orang yang berbuat maksiat, itu difasilitasi oleh dia. Dari uangnya dia. Tapi malam itu, dia langsung naik. Ya, Me'raj. Dia menjadi wali Allah. Dan dia berubah. Ini namanya Al-Wahid, kal'alaf. Satu orang ketika berubah, dia menjadi nilainya, menjadi seribu. Berangkat dari cerita yang penuh hikmah ini, pada malam ini, saya akan menyampaikan hikmah-hikmah dari seorang sufi besar, Maulana Jaluddin Rumi, yang mutafakaleh, bukan hanya seluruh madab sepakat mengambil hikmah dari beliau, bahkan banyak orang-orang non-muslim, sampai sekarang di Amerika, di Eropa, mau ada dari agama Buddha, Hindu, apapun, banyak mengambil hikmah dari Maulana Jaluddin Rumi. Seorang arif yang langkah. Nah, baik. Saya wali dengan Ma'rifat. Tadi doa yang di awal saya baca, ilahi al-limni min ilmi kal mahzun. Ya Allah, berilah aku ilmu darimu, tapi ilmu yang langsung darimu, Ya Allah. Ilmu laduni. Tentu ilmu laduni ini tidak diberikan kepada setiap orang. Ilmu yang langka yang tidak didapatkan setiap orang. Kebanyakan kita ilmu kita dengan belajar, dengan mencatat, dengan mencari guru. Nah, tapi ada ilmu-ilmu khusus yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, berangkat dari Ma'rifat seperti ini, Rumi memberikan sebuah ta'am sil menarik sekali. Dia umpamakan begini kata ke dia, ada seorang hofil, seorang yang lalai, seorang yang enggak enggak perhatian terhadap apapun. Kemudian dia lewat di gang yang seperti ini, di satu tempat seperti ini, masuk gang-gang ya. Kemudian di situ di gang yang sempit itu ada puing-puing, kemudian ketika dia lewat di situ, ada puing-puing, kemudian dia melihat ada tumpukan tanah. Lalu di eker apa ya? Di korek-korek sama dia, ternyata di situ ada harta karun. Ada harta karun. Nah, kata Rumi, setelah orang itu dapat harta karun, apa yang dia bayangkan dia? Jangan-jangan di tempat-tempat yang seperti yang dilalui itu, di gang-gang sempit seperti itu, kemudian ada puing-puing, jangan-jangan, pasti ada harta karun lagi. Karena pengalaman tadi kan? Nah, ini perumpamaan orang tentang nilai-nilainya ma'rifat, nilainya pengetahuan. Iya kan? Bahwa pengetahuan itu gans, bahwa pengetahuan itu adalah harta karun, kalau orang sadar. Tapi harta karun itu di mana disembunyikan? Tidak disembunyikan di tempat-tempat yang orang bakal menduga, tidak? Selalu, orang-orang dulu, kalau ketika menyimpan sesuatu, itu ditaruh di tempat-tempat yang kita dipuing-puing lah, di tempat-tempat yang tidak terduga. Saya kemarin, nggak perlu saya sebut lah, ada saudara kita. Saya malah disuruh nyari harta karun yang punya salah satu keraton lah katanya. Alakulihal itu harta karun duniawi. Tetapi ada harta karun yang lebih daripada itu adalah ilmu, adalah pengetahuan, ma'rifat. Ma'rifat ini kalau orang paham tentang nilai ilmu, dan ilmu ini betul-betul mengubah seseorang, ini nilainya lebih daripada harta karun. Kemudian berikutnya, jadi temanya ini diganti-ganti ya, saya dengar, karena namanya kisah dan namanya ibrah pelajaran. Yang kedua, kitab Masnawi, yang itu terdiri dari ribuan baik, adalah merupakan tafsir daripada Al-Quran, tapi dalam bentuk hikayat, dalam bentuk novel, dalam bentuk cerita, dalam bentuk syair. Tapi sebetulnya dia adalah apa namanya, tafsir dari Al-Quran. Kenapa dengan kisah? Dengan kisah, Al-Quran sendiri penuh dengan kisah. Kalau kisah itu, seluruh kalangan bisa memahami. Seluruh kalangan bisa mengambil hikmah. Kalau orang-orang hakim, orang ahli hikmah tentu mengambilnya lebih dalam lagi. Ulama lebih dalam lagi. Orang awam juga bisa memahami sesuai dengan keterbatasannya. Nah, yang menarik, kitab Masnawi ini diawali dengan mendengar Bisnu. Mendengarlah, dengarkanlah. Berarti apa? Sumber pengetahuan itu adalah pendengaran. Sam'ah. Inna sam'ah wal basor. Pendengaran. Nah, tetapi mendengar yang seperti apa? Nah, di sini Rumi memerintahkan kepada kita untuk mendengar. Mendengar dari suara siapa yang harus kita dengar, kata Rumi. Bisnu asnei Cun haikayat mikunat. Asjudai sikayat mikunat. Kata dia, kamu dengar suara, tapi suara ini, yaitu suara dirimu sendiri. Suara strolling. Strolling merupakan permulaan dari kitab Masnawi. Kenapa strolling di sini? Secara singkat, strolling itu menjelaskan banyak-banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran. Tetapi pelajaran yang penting adalah, strolling itu adalah kita manusia. Strolling itu menjelaskan kefakiran manusia. Orang selama ini, saya sering katakan begini, kamu belajar tawhid sekian lama, dan kamu mencoba memahami relasi manusia dengan Tuhan. Sampai sekarang banyak orang yang enggak paham, dan tidak mampu juga, banyak orang yang enggak mampu menjelaskan. Ketika dijelaskan, coba kamu jelaskan, ini manusia, saya manusia, Tuhan di situ. Ini gimana sih relasinya? Tuhan di sana atau saya di sini, gimana? Tuhan tidak kelihatan, Tuhan itu astra, kita berdoa, kita memanggil, setiap hari kita sholat. Itu kita enggak, merasakan enggak kehadiran Tuhan? Kok bisa dijelaskan, ada yang enggak bisa dijelaskan? Ini enggak gampang loh. Tapi Rumi, saya belum pernah, sampai sekarang ya, melihat seorang yang mampu menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sebuah tamsil sederhana, seperti Jaludin Rumi. dia cukup dengan bawa sholing saja, dia bilang, ini sholing, dah faham ini kamu. Apa hubungannya manusia, manusia Tuhan, manusia, dan sholing ini? Sholing itu ya manusia, sholing bisa bunyi enggak? Bisa bunyi. Dia bisa bunyi sini? Bisa. Dia punya potensi untuk berbunyi, dalam bentuk state, ya dia alat, tapi dia bisa bunyi enggak? Bisa. Siapa yang membunyikan? Peniup. Lalu kemerduan suara itu berasal dari mana? Dari sholing itu, atau dari peniup. Nah, ini enggak mudah. Ini enggak mudah untuk dijawab. Siapa yang punya suara itu? Ini enggak mudah. Ini nih, lihat hubungan tipis antara sholing dan peniup sholing. Yang punya suara hakikatnya siapa? Sholing itu atau peniup sholing? Nah, peniup. Tapi bisa enggak dia mengeluarkan kemerduan suara tanpa melewati sholing? Bisa enggak? Kalau beneran, enggak perlu pakai sholing. Langsung aja begini. Nah, di sini kamu bisa faham hubungan antara peniup sholing dan sholing itu. Rumi, subhanallah. Ini kalau tidak diilhamkan dari Allah, enggak mungkin orang bisa menemukan ini. Ya, enggak ada yang bisa. Tapi rumi. Dan ini hakikat bismillah sholing ini. Yang menjelaskan tentang kefakiran manusia dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dan ini menjelaskan ayat, wanafaktu fihi miruhi. Aku tiupkan kepada manusia ruhku. Berarti apa? Seluruh alam wujud, suara sholing itu adalah suara kemerduan, suara syahdu, suara kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan terhadap kampung halamannya. Sholing itu ketika disuarakan kata rumi, itu suara kesedihan, itu suara tangisan. Dan manusia ketika lahir itu menangis. Kenapa menangis? Karena dia terpisah dari bambu, dari asalnya. Ketika dia ingat kampung halamannya, dia menangis. Aku ingin kembali. Tetapi Tuhan mengendaki manusia. Allah mengendaki, kamu harus turun ke dunia. Kamu harus menyempurna di dunia ini. Maka suara sholing itu adalah suara kerinduan manusia. Dia sedih karena apa? Karena dicabut, karena dipisahkan dari asalnya. Nah ini, sholing ini kalau Anda fahami dengan baik, selesai sudah hubungan manusia dengan Allah SWT, begitu dekatnya, begitu luar biasanya. Dan seluruh kemanisan hidup ini adalah berasal dari tiupannya. Nanti pada paed berikutnya, akan dijelaskan oleh rumi, luar biasa lagi dalam sebuah tamsil yang juga menarik lagi. Dia bilang apa? Ketika manusia memahami hubungannya dengan Allah SWT, maka enggak ada bedanya dia. Hidupnya dalam keadaan susah atau dalam keadaan apa? Bahagia. Enggak ada. Sama saja. Yang rumi nanti dalam baed sairnya itu, dia mengumpamakan orang yang sedang diujuh oleh Tuhan itu seperti dia mendapatkan panah dari Tuhan. Dipanah oleh Tuhan. Kan sakit ya. Tapi bagi dia itu enggak ada masalah. Karena aku tahu yang memanah ini adalah kekasihku. Kemudian atau dia dapat perisai, dapat pelindungan orang yang dapat kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan apapun. Berarti dia dilindungi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan dia dalam posisi ini sama. Rumi memberi sebuah tamsil seperti ini. Ombak. Ketika ombak berada di atas dan ombak yang di bawah, kamu tanya kepada ombak, sama enggak? Apa bedanya ketika ombak di atas dan ombak di bawah? Ada bedanya enggak bagi ombak? Enggak ada bedanya. Dia tetap menari. Ombak itu tetap menari. Mau di atas, mau di bawah, enggak ada urusan dia. Nah manusia yang ketika tenggelam dalam cinta Allah SWT, dan ini nanti tenggelam yang orang kepingin lebih tenggelam lagi. Tenggelam tidak kepingin ditolong. Ini tenggelam dalam cintanya Allah. Tapi kalau tenggelam dalam dunia, orang akhirnya pada akhirnya jenuh. Pada akhirnya bosan. Itu pikir orang yang bunuh diri itu orang-orang miskin. Agak jarang. Itu pikir orang yang bunuh diri itu orang-orang yang cacat. Enggak. Ternyata orang yang bunuh diri itu orang yang cantik, laki-laki yang tampan, dan apa? Dan beruang. Beruang. Iya kan? Nah ini musibahnya. Kenapa? Ketika orang tadinya berpikir bahwa, saya akan bahagia kalau ketemu dunia. Saya akan bahagia kalau punya ini, punya ini. Ternyata setelah cukup semua, dia tetap gak bahagia. Karena itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan semua-semua. Bahagia gak? Hah? Keimanan. Iya. Karena apa? Karena dalam pencarian itu dia tidak menyertakan Tuhan. Allah dilupakan. Gak imannya. Gak ada iman di situ. Iya. Akhirnya di situ dia frustasi dalam hidupnya. Akhirnya dia memilih bunuh diri. Gitu kan? Nah ini kata Rumi tadi, bahwa ketika manusia tenggelam dalam cinta kepada Allah SWT, dia kepingin apa? Gharak. Dia tenggelam dalam cinta Allah SWT, kepingin lebih tenggelam lagi. Lebih tenggelam lagi. Tapi kalau dia tenggelam dalam dunia, kepingin dia segera berakhir. Kepingin dia dibebaskan. Pada akhirnya dia letih juga. Pada akhirnya dia capek juga. Itu kembali kepada tadi, mendengarkan suara seruling. Nah, cuma problem kita adalah kita tidak menjadi pendengar yang baik. Itu masalahnya. Dari awal kita sudah menaruh di telinga kita ini kapas lah, penghalang apapun lah. Sehingga kemudian otak kita sudah diracuni dulu. Saya akan dengar, saya akan ini kalau bermanfaat buat saya. Kalau ini, kalau ini. Belum kita plongkan. Rumi mengatakan, kalau kamu mau mencari kebenaran, plongkan dulu. Air, kalau tempat ini, air ini ya, sudah ada isinya, nah akan isi. Tumpah nggak kira-kira? Pasti yang ada ini akan tumpah. Tapi ketika dia kosong, dia akan diisi. Nah, kenapa kebanyakan orang tidak mendapatkan ma'rifat, tidak mendapatkan pengetahuan yang semestinya? Karena dari awal dia sudah di kotak-kotak duluan. Dan itu yang ini, kotak ini, kelompok ini lah, kelompok itu lah, atas nama apapun. Itu yang membuat orang tidak sampai kepada kebenaran. Karena sudah dibangun di otaknya kotak-kotak. Udah. Ini kotak ini, kotak A, kotak B, kotak C, kotak C. Jadi di sini dia nggak niat mendengarkan. Oh, kalau dilihat dulu, siapa yang bicara ini? Siapa ini? Islam mengatakan, khudil hikmah, ambillah hikmah dari siapapun. Dari siapapun. Dari anak kecil sekalipun. Kalau itu hikmah, orang tua kenapa harus? Malu. Dari orang tua. Nggak ada masalah. Kalau itu hikmah dari siapapun. Begitu kan? Ini persoalannya kita belum menjadi pendengar yang baik. Kata Rumi, kalau kamu mau mendapatkan kebenaran, sampai kepada hakikat, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian kosongkan pikiranmu. Kosongkan semuanya. Baru kamu dengarkan dulu orang bicara. Siapapun itu. Meskipun jelas-jelas ini tidak bisa kamu terima. Kami kamu harus dengarkan dulu. Saya pernah cerita seperti ini. Dan di zaman ini nggak ada seperti ini. Orang seperti ini. Kenapa sekarang terjadi kegaduan? Orang ngecam sana, orang ngecam sana. Jadi perang di medsos. Nggak berani bertatap muka. Dialog. Nggak ada kemudian umat ini ditontonin sebuah adegan yang diskusi yang hangat, saling menghormati. Satu level ya. Kemudian saling taklim. Kemudian memang dalam rangka mencari ilmu. Dan kemudian umat terjadi apa? Proses pembelajaran di situ. Ternyata kan nggak? Orang-orang masih mengklaim. Masih-masih mengklaim dirinya paling benar. Dan kemudian menyerang pihak yang berbeda pendapat. Karena memang kita tidak dari awal kita tidak diajari untuk diskusi yang baik. Dan dari awal kita tidak melatih anak-anak kita untuk menjadi pendengar yang baik. Itu problemnya. Saya pernah cerita bahwa di zaman Imam Jafar Sotik, Imam Jafar Sotik ini gurunya Madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berguru kepada beliau. Suatu kali Imam Jafar Sotik berdiskusi dengan Zindik. Zindik ini orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Silahkan Anda bicara. Sampaikan. Saya ingin mendengar. Dengerin. Mendengar seperti seorang anak kecil yang ingin belajar. Sampai selesai ngomong ganti tidak dipotong. Padahal jelas-jelasin orang bukan orang Islam lagi loh ya. Orang yang tidak percaya bahwa ada yang mengatur alam wujud ini. Menolak keberadaan Tuhan. Tapi sampai selesai orang ini khatam sudah selesai kamu. Baru kemudian Imam menyampaikan pendapatnya. Apa kata orang Zindik itu? Saya sebelum ini saya diskusi sama muridnya sampean. Buru-buru saya sebelum selesai ngomong sudah dipotos dulu. Ini problem kita saudara-saudara. Etika dalam berdialog kita nggak punya itu. Dan kita belum siap untuk menjadi pendengar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah berikutnya masalah apa namanya cinta majazi dan cinta hakiki. Ya cinta majazi ini cinta yang palsu lah gampangnya. Cinta hakiki berarti cinta yang betulan. Cinta yang yang sebenarnya. Ya ada sebuah perbandingan antara cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perbandingannya? Nah disini ada sebuah 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 tamsil menarik. Nah Rumi ternyata Jaludin Rumi mendidik anaknya dengan pelajaran dengan pelajaran Tauhid yang luar biasa sehingga anaknya pun mewarisi kefasihan beliau kedalaman ilmu beliau. Nah anaknya namanya Baha'u Walad Baha'u Walad ini memberi punya tamsil yang menarik menjelaskan cinta cinta palsu cinta semu dan cintanya Allah cinta yang hakiki. Ya dan itu saudara-saudara problem kita setiap hari masalah ini problem hampir setiap hari kita hadapi. Gini tamsilnya dia bilang begini cinta majazi itu cinta yang palsu itu gambarannya seperti ini bayangkan misalnya anda bayangin saja ada sebuah istana istana yang mega itu berada di puncak gunung di lembah bagian atas di lembah bagian atas disitu ada istana yang mega kemudian di bawahnya di bawah lembah itu rakyat biasa lalu-lalang disitu yang mau ke pasar lah kehidupan sehari-hari disitu lalu dari atas istana itu ada seorang yang menutupi mukanya orang ini wajahnya luar biasa sangat menarik sekali tapi dia tidak tampak dia menutupi kepalanya disitu dari atas-dari atas istana itu lalu apa yang dilakukan orang ini dia dari atas istana itu dia melempari orang-orang yang di bawah rakyat yang di bawah itu dilempari dengan batu-batu batu permata berlian emas pokoknya benda-benda berharga lah tiap hari dilempari terus kena sampean terus kena sampean siapa lagi ini masing-masing nih lempari semua ini sampean kita semua ada di bawah ini selamat juga kena Haji Pak Agir kena Kang Rahmat juga dilempari juga berlian batu-batu permata lalu apa yang kita lakukan rakyat yang di bawah ini kita sibuk kemudian lihat waduh ini batu mahal ini saya jualnya di mana ini nanti siapa yang beli saya dapat berapa masing-masing wah ini batu permata ini berlian ini wah luar biasa dengan ini saya akan apa yang saya lakukan siapa nanti yang beli ini kira-kira harganya berapa iya kan pertanyaannya adalah ketika tadi dilempari apa yang mestinya dilakukan oleh orang yang dibawa ada yang bisa jawab apa yang mestinya dilakukan oleh rakyat yang dibawa yang tadi dilempari tiap hari batu-batuan oleh pemilik istana tadi apa yang mesti dilakukan terima kasih itu agak lumayan terima kasih ada gak lebih tinggi dari itu ada gak cuma terima kasih ini paling mending loh yang lain gak gak terpikir ya pokoknya dia dapet terlari jual lah untuk kehidupan dia sehari-hari lah iya ada gak yang lebih baik apa yang dilakukan kalau mestinya orang yang dibawa-bawa tadi itu problem kita kan kita buktinya gak bisa jawab mestinya apa yang dilakukan jangan kamu terima kamu naik ke atas kamu kenali siapa yang di atas itu kok baik bener dia melempari kita dengan belian dengan permata siapa yang saya simbulkan disimbulkan oleh bakwalat anaknya rumi tadi dia menutup kepalanya kamu gak pengen kenal gak orang itu nah itu makanya ajakan para nabi itu ta'alow ta'alow karena saya kaitkan dengan ini subhanallah ketemu akhirnya kuncinya kenapa ajakan para nabi ini terlihat seluruh nabi itu datang mengajak umatnya dengan mengucapkan kata apa ta'alow ta'al itu dari kata-kata ala ya'lu artinya tinggi kenapa orang-orang Arab para nabi mengatakan ta'alow ta'alow ila kalimatin sawah dulu katanya orang-orang Arab itu tinggalnya di daerah apa namanya kayak lembah-lembah gitu agak tinggi ya perbukitan gitu ya gunung perbukitan yang terlihat di Mekah karena masih ada sampai sekarang perbukitan daerah-daerah bukit rumahnya tinggal daerah yang bukit-bukit tinggi nah ketika sebelum maghrib anak-anaknya biasa main di bawah di bawah lembah di bawah lembah nah menjelang maghrib seperti kita manggil anaknya kan dari atas suaranya menggema ta'alow ya'uladi ta'alow ta'alow eh anak-anak nanti lagi maghrib ta'alow berarti apa suruh apa naik ke atas suruh naik ke atas nah para nabi para nabi mengajak umatnya juga begitu apa ta'alow naik ke atas untuk naik ke atas kan susah juga kan naik ke atas berarti gak menggosah nah ini perlu namanya usaha hariyato ya kan untuk supaya naik ke atas ini namanya usaha naik ke atas nah kita tadi tiap hari kita dilempari oleh Allah s.w.t masing-masing kita rezeki rezekinya berbeda-beda rezeki sampai rezeki ini masing-masing berbeda-beda tapi paling minimal tadi kita syukur sudah paling bagus tapi mestinya kita berusaha mengenal siapa yang berini kok luar biasa ini kalau tadi bersyukur mampu ini bersyukur itu syukur untuk apa untuk nikmat yang mana iya kan makanya kata saya di nausin andaikan ya Allah aku nih hidupku dikasih usia ribuan tahun hanya untuk bersyukur satu nikmat nikmatmu saja aku tidak mampu bahkan setiap bersyukur ditambah lagi ini sebelum ini ditambah lagi kapan bisa syukur begitu bersyukur langsung ditambah lagi sama Gusti Allah kan begitu 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 baru bersyukur sudah ditambah lagi ini belum bisa ditambah lagi tidak akan pernah mampu itu saking baiknya Allah s.w.t nah dari sini nanti akan anak akan fahamkan tentang hakikat surga dan neraka baru dia paham Allah yang mana yang dia pahami nah tadi sudah jelas ya itu tamsil daripada cinta palsu dan cinta hakiki seperti itu tamsilnya yang dijelaskan oleh anak Jaludin Rumi tiap hari nah cinta kita terhadap benda-benda tadi itu palsu semua apapun bentuknya kita berhenti disitu orang gara-gara kendaraan wah cintanya udah hanya kepada kendaraan sampai kalau siap berantem hanya gara-gara mobilnya disenggol orang buangkah itu kita saksikan ya kan tering terjadi ada anak di orang tua di Amerika nabung sekian tahun kepingin beli truk truk yang besar yang gede udah nabung ini kejadian nyata habis itu dia dapat beli truk yang bagus dia punya anak kecil selamat punya anak kecil namanya anak kecil ambil paku biasanya orang kalau cinta kepada apapun berlebihan pasti diuji oleh Allah ambil paku itu ya Ji Ji Pakir itu apa truknya di coret-coret sama paku nah karena hatinya sudah dipenuhi mahabba kepada truk ini anak pun dikorban itu anaknya dirajang sama dia pakai pisau pakai apa namanya kayu atau apa gak sadar dia dipukul pakai kayu akhirnya dibawa ke dokter kata dokter ini harus diamputasi gak bisa baru dia sadar baru dia nyesel udah diamputasi anaknya selamat tapi kehilangan jari-jarinya kemudian waktu dia menjenguh anaknya minta maaf kepadanya ya ayah saya akan maafkan ayah tapi tolong kembalikan tangan saya nah biasanya laki-laki kan biasanya laki-laki itu paling gak bisa kena teguran secara langsung biasanya ya kan secara psikologis laki-laki itu gak tahan perempuan lebih tahan langsung dia stres kan begitu bilang saya akan maafkan ayah tapi tolong kembalikan tangan saya gak mungkin sudah kan akhirnya bengong dia kembali pulang bunuh diri dia bunuh diri bapaknya bunuh diri karena gara-gara diomongin anaknya tadi ini akibat cinta dunia seperti itu nah sekali lagi hampir tiap hari ya kita tertipu oleh cinta-cinta palsu kita ya kan cinta palsu terhadap apapun terhadap kalau kamu kepada anakmu kamu kepada istrimu marahmu bukan karena Allah itu palsu apapun yang kamu terkait dengan apapun kalau disitu kamu tidak ada hubungannya sama Allah itu semua cinta palsu nah Rumi punya penjelasan tentang ini sebelum nanti kita saya masuk ke penjelasan tentang hakikat surga dan neraka dan bagaimana kita memahami Allah dia bilang apa Rumi dalam sebuah tamsil yang lain dia menjelaskan tentang cinta palsu dan cinta hakiki cinta palsu itu seperti seorang jawara dia jawara dia melatih anaknya melatih anaknya supaya nanti menjadi jawara seperti dia namanya jawara itu pasti pegangannya apa pisau dia pegang pisau namanya jawara nah kemudian nah tapi karena dia sedang melatih anaknya pastinya dikasih kepada anaknya bukan pisau sungguhan pisau terbuat dari kayu dikasih kepada anaknya ini latihan sama dia dilatih jurus-jurus dan lain sebagainya nah disini kemudian Rumi memberi pelajaran lewat cerita ini kata Rumi cinta kepada selain Allah itu ya pisau yang dari kayu tadi itu ya kamu gak bisa gunakan untuk memotong apapun fungsinya tidak seperti pisau asli kan begitu itu gambaran cinta palsu na'am ta'ib sallallahu'ala nabi oke ini penting menjelaskan tentang tauhid ini menjelaskan tentang tauhid biasanya orang yang sudah merasakan rasa ini ilmu rasa kalau sudah merasakan pasti ada ketertarikan ketertarikan itu berarti ada gerakan dia akan tertarik ada hubungan kuat antara merasakan dan kemudian tertarik kepada sesuatu kenapa sebagian orang melakukan sebuah dosa melakukan dosa dan kebanyakan kita melakukan dosa karena dia merasakan dosa itu enaknya dosa lezatnya dosa itu dia sampai kepada itu nikmatnya dosa dia sudah merasakan betul nah kenapa orang tidak tertarik kepada sholat kenapa tidak tertarik kepada ngaji seperti ini karena memang gak merasakan kita belum merasakan nikmatnya apalagi ngaji seperti ini loh kebanyakan orang belum merasakan gak tahu karena tidak merasakan tidak ada ketertarikan tidak ada daya tarik tidak ada gerakan karena gak merasakan seperti kenapa seorang yang haus gak pakai disuruh cari karena dia merasakan itu haus itu gak pakai disuruh cari sendiri orang lapar jam 12 gak bisa tidur kalau belum makan cari makanan dimanapun ya kan nah ketika manusia belum bisa merasakan hubungannya dengan Allah maka dia jaga jarak kemudian ya karena dia belum bisa merasakan oleh karena itu sebetulnya kita punya dua Tuhan ini jangan salah paham ya dua Tuhan ada Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang menciptakan kita ada Allah yang kita ciptakan Tuhan yang kita pahami sendiri berarti disini ada dua Tuhan seolah-olah ada dua Tuhan Tuhan yang menciptakan kita hakikatnya dia adalah Maha Esa Hulhuwallahu akhad Allah ya dia Maha Esa dia as somat lam yalit wa lam yulat tapi ada Tuhan yang kita ciptakan sendiri Tuhan yang kita ciptakan maksudnya apa Tuhan yang dalam lamunan kita dalam bayangan kita dia itu kejam dia menghukum dia menunggu hambanya berbuat dosa orang yang berbuat dosa sebentar disiksa sekian lama dia menciptakan neraka ya kan itu Tuhan yang kita ciptakan Allah yang kita pahami dalam otak kita tetapi apakah Allah seperti itu Allah ini hakikatnya Rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim ya penyayang Halim Maha dia sabar itu Halim itu sifat sabar yang luar biasa mampu menyiksa tapi menunda hambanya tidak langsung menghukum ya menunggu dan menunggunya bukan setahun dua tahun sekian lama ya kemudian sifat yang lain Karimah Safi dan ini kita gak punya ini Karimah Safi ini Allah yang punya sifat dermawan ketika hambanya berbuat dosa ketika dia memaafkan sudah nol besar dan tidak ada bekas sama sekali kita hampir sulit itu Rasulullah saja ketika siapa itu yang nombak siapa 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 Hamzah itu waksi ya itu dimaafkan Rasulullah kata Rasulullah punten jangan sering-sering ketemu saya karena nanti saya ingat sampai yang bunuh paman saya Hamzah nanti saya takutnya apa terbawa lagi ke suasana yang tidak enak tapi Allah s.w.t ketika memaafkan hambanya betul-betul memaafkan hambanya sudah seolah-olah hambanya ini tidak pernah berbuat dosa karena itu orang yang berbuat dosa apapun merasa apa aman-aman saja karena memang dilindungi oleh Allah s.w.t selama di dunia itu kan itu karena kasihnya Allah s.w.t itu tadi Allah s.w.t yang kita fahami beda dengan Allah yang sebenarnya hakikat Allah tidak seperti itu Allah yang sebenarnya bukan terus menyiapkan neraka neraka itu adalah ciptaan kita orang yang jauh dari Allah orang yang terpisah dari Allah itu sudah neraka berarti apa neraka itu tidak ada orang yang tidak mau masuk surga tidak ada pilihan lain terpaksa neraka tapi apakah Allah menghendaki hambanya masuk neraka enggak Rasulullah itu kepingin seluruh umatnya bahkan seluruh manusia yang beriman yang kembali yang minta maaf itu dimasukkan dalam surganya Allah s.w.t nah berikutnya ini cerita lagi ini masalah indera penciuman tadi kan kita awal pendengaran sekarang penciuman ini lagi-lagi Rumi membawa sebuah cerita yang menarik dia bilang apa ada satu tempat itu namanya ator penjual minyak wangi seperti kayak disini gimana di Panjunan gitu ya seluruhnya penjual minyak wangi lalu disini ada orang katakanlah kalau bahasa kita lebih tepatnya semacam pemulung ya semacam pemulung yang memang tiap hari kerjanya dia memulung sampah ngumpulin sampah cari benda-benda yang kira-kira bisa dijual plastik atau apapun artinya dia punya penciuman ini terbiasa maaf-maaf dengan apa dengan apa kotoran kan begitu benda-benda yang kurang enak untuk dicium tapi dia udah kebal tiap hari kerjanya itu nah kata Rumi diceritakan disitu pemulung ini orang yang kerjanya nyari sampah ini rupanya salah masuk salah masuk masuk ke perkampungan minyak wangi disitu penjualnya minyak wangi nah menurut apa yang terjadi ketika dia salah masuk begitu dia masuk kok saya belum pernah mencium bau seperti ini ya kan lah ini alam yang berbeda ini kan ini lihat perbedaan pengetahuan ini sama-sama mengajak kepada Allah tapi ada yang lain bawa kotoran ada yang lain bawa apa banyak wangian kita waduh ha 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 itu loh ini lewat cerita ini Anto bisa pahami sendiri silahkan ditafsirkan sendiri nah singkat cerita pemulung tadi begitu masuk daerah minyak wangi langsung puyeng dia puter kepalanya ini ada apa ini apa saya sakit kata dia perasaan saya tadi sebelum cari apa sampah apa saya sarapan dulu bahkan nambah tapi kenapa saya masuk apa ini dia gak paham kalau dia itu salah masuk itu adalah kampung Arab kampung penjual apa minyak wangi langsung dia pingsan disitu jatuh kemudian orang-orang mengerumuni dia semua dokter wah dipegang ini wah purat nadinya udah gak ada gak ada pergerakan wah meninggal inalilah wain panggil dokter ji panggil dokter ambulan dati pinggir-pinggir semua dokter beriksa wah jantungnya udah mat udah gak gak bermusik mati gara-gara salah masuk jadi mati sampai kemudian sudah mau dibawa mau dikubur nah begitu mau dikubur ada rupanya ada temennya lihat kelihatannya si otong dari jauh ayah pemuluh juga lah ini temen saya orang grup kenapa tanya itu itu pak tadi masuk rupanya kena serangan jantung langsung dia teriak pinggir siapa kamu saya temennya ini sudah di ponis dokter mati mati nih kita mau bawa mau kita kubur kalian bodoh pinggir semua pinggir saya bisa ngidupin dia wah Nabi Isa rumahnya pinggir begitu ini temennya dateng terus pinggir apa yang dilakukan dia dia cari sampah dikit ambil sama dia ada sampah di situ maaf-maaf dicari yang paling bau dia ambil dikit kata rumi begitu dipegang jarak belum sampai ke apa hidungnya loh kira-kira beberapa meter selamat itu subhanallah kama ikan kena air langsung begini subhanallah hidup lagi denger apa tadi kena bau tadi sampah tadi memang dicari dia paham temennya kan paham ini problem karena penciumannya selama ini gak pernah minyak wangi maka harus dinetralisir balikin lagi ke alamnya dia begitu dikasih dikit langsung langsung berdiri lagi nah ini kisah ini bisa kita ambil banyak hikmahnya apa yang bisa kita ambil bahwa persoalannya kita ini selama kita hidup ini salah satu hikmah bisa kita ambil kita mencium bau-bau yang gak sedap dan dosa itu riba kepada orang inti marah bukan pada tempatnya itu adalah sampah itu yang membuat inti terhijab itu hijab-hijab itu sampah-sampah itu sehingga ketika nanti ada kebenaran wangian itu gak bisa nyium dan maka itu pingsan duluan pingsan duluan belum bisa menikmati belum bisa menikmati kenapa? karena selama ini kita hidup dengan sampah-sampah ini iya itu persoalannya itu persoalannya buru-buru kita bisa menikmati kebenaran kita bisa menjadi manusia yang benar yang jejak belum sampai kepada situ kita udah pingsan duluan karena belum terbiasa yang beredar ini adalah sampah-sampah adalah bau-bau busuk ya atas nama apapun kenapa? orang beragama kok malah bukan mendamaikan malah membuat orang memusuhi orang membenci orang ini agama capapa ngaji capapa ngaji itu antara sama orang hatinya tambah deket saling mencintai saling sayang kan terjadi kan enggak untuk memusuhi jadi kita membenci orang memusuhi orang hati kita hasut ini sifat-sifat tercelah dan salah satu penyebabnya kata Rumi akar masalahnya dimana? makanan yang haram udah itu juga buahnya nanti pada pelajaran berikutnya orang tidak menemukan kebenaran pemikiran yang benar kita tidak ketemu minyak wangi itu wangian itu karena sumber makanannya makanannya haram jadi kalau mau mendapatkan pemikiran yang benar gagasan yang benar ya kan hikmah hati-hati dengan sumber makanan halal kalau kita asal sembarangan makan sembarangan minum enggak tahu ini sumbernya dari mana enggak ada urusan halal haram kita akan menjadi hijab penangkuman kurangkuman iman lanko di rumah enggak rame dikit lagi ya sudah jam berapa ini jam setengah 11 ya satu lagi apa ya buat kisah satu lagi namanya kisah ini hal yang ringan kisah kemudian nanti saya tutup dengan pertanyaan tentang apa yang kita kejar dalam kehidupan ini banyak amal atau kualitas amal nanti kita tutup dengan itu oke satu kisah ini kisah apa namanya kisah nadirsa seorang raja nadirsa seorang raja dia melakukan ekspansi ke India dan biasanya raja ini kalau mimpin perang selalu di depan dia karena dia memberani nadirsa ini diceritakan dalam biografinya dia kalau mimpin perang dia selalu di depan prajuritnya malah di belakang suatu saat ketika dia masuk ke India dia dicekat seorang anak perempuan anak perempuan muslim rupanya suka ngaji disini anak-anak dininya dia pegang buku sama pegang Al-Quran kamu mau kemana? kata anak kecil itu ditanya anak-anak kecil itu kamu mau kemana? saya mau ngaji kamu sekarang ngajinya sedang belajar apa? baca apa? baca ayat inna fatahna laka fathanmubina dia ngambil ini tafaulan berarti insya Allah saya nanti perang ini menang ini karena ternyata anak ini ngaji bacanya ini sangking senengnya si nadirsa ini dikasih namanya raja dia pegang duit kasihnya duit emas ya selamat kasih emas satu koin emas kemudian kata anak itu saya gak mau nolak anak itu anak kecil itu gak mau dikasih satu keping emas gak mau dia loh kenapa kenapa kamu nolak nanti kalau saya pulang saya dimare oleh ibu saya kenapa dimare ibu nanti ibu nanya kepada saya kamu kok dapet dari mana ini satu koin emas ini ya kamu bilang kata si nadirsa kamu dikasih raja nadirsa ibu gak akan percaya kenapa gak percaya ibu akan bilang kalau raja gak mungkin ngasihnya cuma satu pasti ngasihnya satu ibu gak akan percaya Allah akbar akhirnya bener ya langsungnya ini karena si raja ini kagum sama anak ini dan dia khusus nutan anak ini kan berarti menganggap dia raja besar dia punya duit akhirnya dikasih lebih banyak lagi satu poki ya betul dikasih banyak iya kan lah ini ini tentu juga sebuah hikmah bagi kita kalau kita minta kepada Allah itu jangan jangan yang receh-receh Allah punya segalanya khazanahnya apa di tangannya kerajaan segala sesuatu 6 ala kulihal ya oh iya tadi sebagai penutup dalam bulan tul khidjah ini dianjurkan untuk kita banyak berzikir terutama banyak baca tahlil tadi kan sudah kita awali dengan zikir saya dinali ada zikir-zikir yang tahlil itu la ilahillallah adadal syari wal wabar la ilahillallah adadal syajar aku ucapkan la ilahillallah sebanyak apa namanya pohonan sebanyak maujul bihar gelombang di laut berarti apa ini memberi sebuah pesan mestinya hidup ini hanya untuk berzikir kepada Allah dan zikir sebanyak mungkin tapi persoalannya kita gak mampu karena kesibukan masing-masing kita betul satu kesibukan yang kedua secara fisik kita juga gak mampu sampai suruh zikir telong ewu ketang ewu ya kelenger ya kan gak mampu ya kan kita tidur nanti lalu apa lalu apa yang dilihat oleh Allah SWT yang dilihat oleh Allah itu bukan hanya amal kita yang dilihat oleh Allah itu niat kita misalnya gini sampai kadang-kadang pernah gak merasa menyesal melakukan sebuah amalan gak keturutan itu kadang-kadang lebih berharga daripada apa amalan itu sendiri paham gak saya sampai kehilangan biasanya melakukan sunnah apa ya karena kemudian gak mungkin ya Allah saya ketinggalan ya Allah tapi gak sempet ini karena ada tamu itu kadang-kadang ketinggalan amal itu lebih mulia daripada amal itu sendiri orang gak pernah sholat malam tiba-tiba pertama sholat malam kok merasa enak gitu ya habis itu kelupaan karena ini ya Allah sampai kelewatan itu kadang-kadang penyesalan itu niat itu yang betul-betul niat ya itu lebih mulia di mata Allah daripada amal itu sendiri yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini cinta kita hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dilihat saya pernah cerita dan ini kejadiannya tapi bukan disini di luar negeri ini kejadiannya ada seorang kayak Rahmat apa namanya orang ini orang miskin tapi dia kona'ah hidupnya gak pernah menyesal dikasih apapun saking sering miskinnya ya saking miskinnya dia kalau makan itu kadang-kadang pakai nasi biasa lah pakai garam gitu aja tapi gak pernah protes kepada Allah suatu saat dia apa namanya mau sholat subuh rupanya kekancingan kuncinya gak ada kamar mandinya di luar dia cari-cari sebentar lagi waktu subuh habis akhirnya dia apa yang dilakukan ya Allah saya selama ini kamu kasih rizki terbatas saya gak pernah protes gak ada lauknya saya alhamdulillah makan udah terserah gak apa-apa saya gak mau minta kepada orang rizki ku ini yang saya makan ini saya gak mau minta kepada orang nah sekarang ya Allah aku mau menyembah kamu mau sholat subuh airnya gak ada saya cari kuncinya belum ketemu gak mungkin saya waktu entah lagi habis nah saya kepingin sholat gak pakai wudhu sholat subuhnya gak pakai wudhu itu gak bisa tayamum udah gak ada juga gak mungkin di tempat itu gak ada tayamum juga gak ada air alhasil singkatnya sholat subuh gak pakai wudhu orang ini sampai kemudian singkat cerita orang ini meninggal kemudian salah satu ulama disitu dimimpi weh fulan-fulan kamu kenal gak orang yang tinggal satu kota sama kamu fulan-fulan namanya oh iya itu orang luar biasa diantara sholat-sholatnya sekian lama dia beribadah kepadaku yang paling aku terima sholat subuhnya yang gak pakai wudhu itu berarti kan amalan seorang itu dilihat hatinya niatnya orang itu yang paling istimewa itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan hidayahnya kepada kita memberikan inayahnya kepada kita membuka hati kita dan memaafkan dosa-dosa kita terutama dosa-dosa terhadap orang dekat kita orang tua kita saudara-saudara kita dan mudah-mudahan tempat ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa istiqomah ngaji disini melalui kisah-kisah hikmah yang ringan seperti ini tapi ini menggambarkan sebagai potret kehidupan kita sehari-hari dan memberi sebuah semangat kepada kita bahwa yakinlah bahwa wa'annara khila ilaika garibul masyafa kalau kamu berjalan menuju Allah meskipun kamu baru mulai malam ini sekalipun itu adalah perjalanan yang dekat sekali bukan perjalanan yang jauh tapi kalau kamu belum berencana berjalan kepada Allah dimanapun kamu berada kamu belum mulai kamu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala majlis yang mulia ini kita hadiahkan kepada orang tua kita terutama kepada keluarga sahibul baik mudah-mudahan hajatnya dikabulkan urusannya dilancarkan ya kita diberi kesehatan sehawal afiah dan dimudahkan rezeki kita ala adiniyah wa kuluniyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad s.a.w al-fatihah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa al-rahmatullah wa al-rahmatullah wa al-rahmatullah wa al-rahmatullah dikasih mutiara itu paling-paling bisa mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur ya sekarang ada orang yang butuh mutiara Bih pertanyaannya unggul mana yang butuh mutiara dan dikasih mutiara kalau yang kasih mutiara kan belum tentu orang itu percaya kepada Allah nah percaya